doa melihat pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai pelajaran kami Tuhan Kau berkati hambamu Ibu Rebeka yang mengajar kami dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan Kau tambahkan nikmat pengetahuan kepada kami Tuhan supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hambamu Tuhan. Tuhan kami menyerahkan pelajaran ini di dalam tanganmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin Selamat pagi sekalian semua Ibu Rebeka sudah siap ya untuk hari kemis ini saya jadwalnya ya bukan ya sama Pak Jo ya Oke Silahkan saya sudah rekam juga Ya Kemarin saya sampai mana ya sampai lupa loh karena sudah dua minggu ya Sebelah apa namanya Sudah sampai yang mana nih Baju Sirah sudah Belum Tadi Sirahnya Saya berusaha untuk menyelesaikan hari ini ya Sekarang kasut Injil Damesh Datra Oke Dan nanti kita lihat ya Kasut Injil Damesh Datra Oke Kita akan lihat Jadi Senjata peperangan Bahani itu disediakan oleh Tuhan tapi kita harus mengenakannya sendiri Tidak dikenakan sama orang lain Kalau prajurit itu pakai bajunya sendiri apa dipakaiin sama orang lain Sendiri Nah itu Sendiri ya Semuanya harus mandiri Jadi Semua harus dipakai Seolah dia sendiri Dan harus mau Kalau dia gak mau pakai ya Salah sendiri Kenapa keperangan gak pakai Misalnya tadi Ikat pinggang Benara Baju Sirah Gak dipakai Sepatu gak dipakai Maunya nyeker aja Nah kalau ketusuk paku Kalau ketusuk lawan Ya salahnya sendiri Jadi sekarang kita lihat Sepatunya ya Ini sepatu orang Romali Ini salah satu perkiraan Sepatunya kayak gini Di bawahnya itu ada Paku-pakunya juga Nah seperti itu ya Kita melihat bahwa Apa namanya Kasut Sepatu itu kan gunanya Untuk memisahkan kaki Ini dari kotoran ya Yang bunyi apa ini Rame banget apa ya Pak David perlu mute Untuk supaya ketiknya Gak ada suara pak Oh iya Oke oke Oh Iya saya pikir Ada yang malu-malu Pak pakai palu Oke ya Jadi sepatu Atau kas itu Memang gunanya Untuk memisahkan kaki Dengan kotoran Jadi memang orang Kristen Harus dipisahkan Dari hal-hal duniawi Memang yang salah satu Gunanya yang pertama Kita sudah Ditebus dengan harga yang mahal Gak Berkubang dalam kotoran lagi dong Ya Kayak misalnya Babi gitu ya Babi disana ya Kita mandikan Babinya itu Kita bersihkan Kita kasih parfum Dikasih bantal Ditaruh di kasur Eh bentar lagi Keluar lagi Ya masuk ke kubangan Emang senangnya di kubangan sih Tempat numur-numur kayak gitu Nah Kalau kita tidak mau disebut Sebagai Kristen Babi Kita harus berpisah Dari kotoran Kotoran dunia ini Kita harus benar-benar Mengikuti teladan Dari Tuhan Jadi sepatu itu Memang penting ya Di sini Kalau untuk Prajurit Romawi Itu masuk itu Bukan sekedar Alas kaki biasa Biasanya dari bahan kuningan Atau tembaga Jadi Biasanya Dari lutut Ini sih sekitar mata kaki aja Jelas mata kaki harus ditutup Demikian juga Angkel ya Angkel ya mata kaki Itu apa Urat kaki yang di belakang tuh ya Urat keting ya Namanya ya Kemudian sampai Bisa sampai ke lutut Ditutup Karena tulang kering itu Jangan sampai ketendang Bisa sakit semuanya Bisa patah Nah Keliatannya Biasanya seperti sepatu bud Dari bahan metal Yang melingkar ya Terus Ada bahan kulitnya juga Untuk bukus Kita tahu Sebabahnya ada paku-paku Busi tajam Lihat tuh ya Ada paku-paku Biar nanti kalau nendang itu Lumayan gitu ya Jadi Ini sepatu yang kokoh Didesain khusus Untuk bertempur Dan untuk menempuh Perjalanan jarak jauh Nah kita tentu Beda Sepatu kita Untuk menempuh Perjalanan jarak jauh Dengan Sepatu Fashion Misalnya ya Saya Sendiri sebagai perempuan Saya Ngerti soal sepatu ini Dan saya hobi sekali Pakai sepatu Dulu saya punya banyak sepatu Karena saya memang senang banget Nah Ini dulu ceritanya ya Tapi Sekarang ya beda Karena umur saya sudah 63 Saya harus berhati-hati Dengan kaki Tidak bisa pakai High heels High heels tau ya Yang sepatu yang segini nih Tinggi Dulu banyak sekali nih Saya punya Nah Tentu sepatu high heels Seperti itu Kita pakai Misalnya ke pesta Nah misalnya kita pergi Mau Ngerambah hutan Ya Mana bisa pakai high heels Bener gak Ini orang Kalimantan nih Bener gak Bener Jadi sepatu apa Yang harus dipakai Untuk nambah hutan Untuk ngejelajah hutan Ya sepatu Apa Namanya Kalau menjelajah hutan Sepatu apa Sepatu bot Sepatu bot Biar gak masuk Lumpur-lumpurnya ya Kalau kita mau lari Namanya sepatu catch Kan gitu ya Sepatu Kalau mau lari Pakai high heels Gimana coba Waduh Rusuh itu ya Bisa Kakinya sendiri Yang rusak Jadi sepatu itu Memang gunanya banyak ya Jadi mungkin Kalau perempuan Sepatunya macam-macam Ada sepatu untuk ke gereja Ada sepatu untuk Kalau gaya kan Kalau melayani Mungkin Sepatu apa Gitu ya Tertutupkan Sepatu gereja Ada sepatu main Ada sepatu Jalan-jalan Gitu Mungkin kalau cowok-cowok Sepatunya gitu aja deh ya Sepatunya suatu catch Cukup gitu ya Nah Tapi sekarang kita bicara Soal sepatu Ini Sepatu yang dipakai Oleh para Para jurid Tomawi itu Nah kayak gini Sepatunya Sepatu untuk Bertempur Tuh ya Yang pertama memang Memisahkan kita Dari Kotoran Tapi ini sebetulnya Begini ya Sepatunya tadi Dibilang Perkasutkan Injil Damai Zatra Oh Lambangnya sepatu Gitu sih Gitu ya Jadi gini loh Yang pertama Dibilang Kasut Injil Damai Zatra Gini Kalau kita udah Mau pergi Maka Kayak tentara itu Kalau mau pergi Langsung dia pakai Setatu dulu Palah tentara itu Kalau misalnya Dalam keadaan perang Sepatunya itu dipakai terus Walaupun tidur Supaya nanti Kalau tiba-tiba Aduh serangan Begitu mereka langsung Bangun Langsung Sudah pakai Sepatu Karena sepatunya itu Bertali-tali Sepatu sekarang juga Sepatu tentara Masih bertali-tali loh Banyak Susah loh Itu pakenya tuh Yang sepatunya Tentara yang zaman sekarang tuh Yang depannya ada besinya tuh Dulu suami saya Senangnya sepatu kayak gitu Kalau mana-mana tuh Yang depannya ada besinya Keker katanya gitu ya Jadi Ada besinya begitu Tapi dia kan Seperti sepatu Bu juga Halinya bayang banget Bayangin kalau Misalnya Belum dipakai Itu perlu berapa menit Untuk pakai sepatu kayak gitu Paling gak 5 menit kali ya Secepat-cepatnya juga Mungkin sepatu itu Nah Jadi Maksudnya untuk gini Kalau kita sudah mau pergi Kita keluar rumah Kita sudah siap Untuk Membawa Injil Kristus Siap pakai sepatu Sepatu Injil Nah Sepatu Injil Kristus Maksudnya Injil Damai Sejahtera tadi Jadi kemanapun kita pergi Karena kemanapun kita pergi Juga pakai Sepatu Atau pakai sendal Itu ibaratnya Kita itu sudah siap Untuk membawa Injil Kristus Untuk menyaksikan Kristus Untuk menjadi surat Kristus Untuk menunjukkan Pada orang Bahwa kita itu Orang Kristen Bahwa kita ini adalah Murid Kristus Jelas Aku ulangi ya Kadang-kadang Kuyang ya Kalau denger aku ngomong Kecepatan gitu ya Oke Jadi disebut tadi ya Yang pertama memang Untuk Memisahkan Kaki dari kotoran Kita terpisah dari Dunia ini Tapi Sebetulnya begini Maksudnya Kenapa disebut Berkasutan Injil Damai Sejahtera Maksudnya Kalau kita keluar rumah Begitu kita bangun Tidup pun Kita keluar rumah Kita udah siap Semuanya Mesti keluar rumah Gak mungkin dong Kita gak pake Sendal atau sepatu Maka Begitu kita keluar rumah Kita udah siap Untuk pergi Berarti kita juga Siap pergi Untuk membawa Injil Kristus Maksudnya Kita harus menjadi Saksi Kristus Dimanapun kita Berada Misalnya kita ke pasar Ya tetap Disaksi Kristus Jangan di pasar Nanti Kita nyolong Ayam Ada ya Jemaat disini Juga Suka bikin Malu Jemaat Atau Kristen Udah Tua Apa mungkin Reptomani Atau gimana Jadi kalau dia belanja Nanti di kantongnya Ada ayam Ada jeruk Gak bayar Terlaluan Kalau kayak gitu Kan gak jadi Kesaksian Bayangin Orang Kristen Kok kayak gitu Misalnya pergi ke pasar Nyolong Terus di pasar Ketemu orang Rumpi lagi Ngosipin orang lain Nah itu namanya Tidak membawa Injil Damai Sarah Sebetulnya Kalau ke pasar pun Ketemu orang Itu Kalau orang yang lagi Kita jangan ngomporin Jangan ngomporin Sekali Tapi kita bilang Sesuai dengan Apa Tuhan Yesus Ajarkan Mungkin kita harus Ngomong sama dia Kita harus mengampuni Kita harus apa Begitu Sesuai dengan Ajaran kita Di dalam Kristus Sudahnya gitu Kita injil dia Kita kasih tau Kasih Kristus Kan begitu Begitu kita keluar rumah Kita sudah siap Membawa Injil Damai Sarah Gitu Maksudnya ya Jadi Siap selalu Memberitakan Karena kita adalah Surat yang Terbuka Yang bisa dibaca Semua orang Jangan sampai orang-orang Bila gini Anak WSOM itu Apaan Belajar Alkitab Juga tapi Mulutnya kotor Atau Apaan sih Sekolah Alkitab Ngapain Diajarin apa Di situ Kalau di luar Dia suka mabuk Dia suka Ngata-ngatain orang Gitu Wah itu Ngebaik dong Tapi kalau kita Sudah pakai Kasut Ini Artinya kita Siap untuk keluar Membawa Injil Damai Sarah Itu Kita keluar Menampilkan Kristus Di dalam hidup kita Maka orang-orang Akan melihat kita Nanti kalau kalian Berumah tangga Kalian juga Dan sampai kalian Berumah tangga Terus Cek cok terus Bikin malu Begitu keluar rumah Orang-orang lihat Tuh Orang Kristen Cek cok terus Apalagi bercerai Wah bercerai tuh Orang itu bercerai Misalnya Katanya Kristen Tidak boleh bercerai Misalnya Alasannya apa Tuhan Itu Tidak bawa Tidak pakai Satu Kasut itu tadi Injil Damai Sarah Tidak pakai Karena Sudah mempermanukan Tuhan Mau nginjilin Gimana Orang sendirinya Juga gak benar Jadi kalau kita Mau Betul-betul Keluar Kita harus Jadi surat terbuka Kita harus Memberitahu Sama orang Ini loh Kristus hidup Kalau ada orang Maki-maki ke kita Kita balasnya senyum Lemah lembut Tidak balas Nah itu Injil Damai Sarah Gitu Bukan berarti Begitu keluar rumah Injil Satu rumah Ini ini nih Door to door Gak selalu begitu Emang ada masanya Tapi gak selalu ya Nah seperti itu ya Jadi Ngerti ya Jadi kita ini adalah Suratnya Surat kujian Kita sekarang Bertanya pada diri sendiri Kira-kira ya Kita ini surat kujian Yang mengharumkan Nama Kristus Atau surat keluhan Atas tindak tanduk kita Kamu harus Memeriksa diri Masing-masing ya Kita ini kira-kira Di mata orang Itu surat kujian Mengharumkan Nama Kristus Surat kujian Mengharumkan Kristus Atau Surat keluhan Atas tindak Tanduk kita Nah itu Keluhan ya Ada orang Lihat kita Langsung Itu tuh Orang kayak gini Katanya penginjir Katanya sekolah Alkitab Katanya pendeta Ternyata anu 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 Ya sebetulnya Masa bodoh Orang mau ngomong juga Kalau kita tidak begitu Kalau kita begitu Kannya malu Bener gak Apa yang mereka katakan itu Bener Aduh itu malu banget Tidak mengharumkan Nama Kristus Oke ya Jadi kita Siap Membawa Injil dan Misil Dengan sepatu itu Kita memperluas Wilayah Kristus Kata Tuhan Kalau di Yosua 1 Ayat 3 Coba dibaca Yosua 1 Ayat 3 Yosua 1 Ayat 3 Setiap tempat Yang akan Diinjak oleh Telapak kakimu Kuberikan Kepadamu Seperti yang Telah Kujanjikan Kepada Musa Oke Jadi setiap tempat Yang Diinjak Akan diinjak Telapak kakimu Kuberikan pada kamu Jadi Kita itu Menginjak Daerah-daerah itu Dengan tadi Kasut Injil dan Misil Maksudnya Kita sambil berdoa Sambil bekerja Sambil menunjukkan Kristus Itu Menjadi wilayah Kita Haleluya Janji yang Kepada Yosua Itu juga Kepada Kita Itu Berlaku Buat kita Mana pun Kita pergi Kita membawa Injil dan Misil Maksudnya 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 Jadi Wilayah Kristus Lalu Lalu Biasa Oke ya Jadi kita harusnya Seperti Ditulis di 2 Korintus 3 E2 Kamu adalah Surat pujian kami Yang tertulis Dalam hati kami Dan yang dikenal Dan yang dapat Dibaca oleh Semua orang Pujian pada Kristus Itu ada Pada kita Amin Ya Sekarang kita Lihat Terusnya ya Perisai iman Perisai iman Nah Perisai iman Ini Itu untuk Memadamkan Api dari Iblis Perisai Namanya juga Perisai Perisai itu Menutupi Seluruh Badan Biasanya Panjang Sebenarnya Ada perisai Yang mulut Juga Yang modelnya Kayak Kapten Amerika Tapi Biasanya Yang Bukan Biasanya Yang sebenarnya Dikatakan oleh Paulus Itu yang modelnya Kayak gini Supaya bisa berlindung Di balik Perisai Ya Kalau jongkok Bisa berlindung Di balik Perisai Jadi dia Segini Tingginya Mungkin ya Perisainya Itu ya Atau Kalau Misalnya Ini kan saya Saking pendeknya Jadi segini Mungkin Kalau Perisai Mungkin Segininya Paling Enggak Itu perisai Untuk Memadamkan Panak api Iblis Yang berupa Intimidasi Terus yang Membuat Kita putus Asa Waduh Itu memang Iblis itu ya Kata Fiman Tuhan Dalam segala Keadaan Pergunakan Perisai Iman Sebab Dengan Perisai itu Kamu Akan Memadamkan Semua Panak api Dari Si jahat Panak api Si jahat Itu tipu Muslihat Iblis Dan dakwaan Iblis Pada hidup Kita Siang Dan malam Karena Dia mendakwa Kita terus Jadi kita hidup Dalam ketakutan Coba ya Itu Iblis itu Suka sekali Bikin kita Takut Takut Akan Mematakan Semangat kita Dulu Saya ingat Seorang jemaat Suaminya itu Kalau kemana-mana Diboncengin Sama istrinya Luang suami Kok diboncengin Istrinya Saya panya Memang Kamu gak bisa Nyetir motor Sebetulnya Bisa Tapi saya Trauma Sebab Waktu saya Belajar Saya Masuk ke Kolong Mobil Kolong Truk Setelah itu Saya tidak Berani Nyetir motor Dia bilang Kalau trauma itu Datangnya Dari setan Setan itu Bikin Ketakutan Sama kita Dia Masuk Anak iblis Itu bilang Gini Kamu Kalau naik motor Nanti masuk lagi Loh Kolong Truk Gitu Gitu Kayak gitu Dia Coba Waktu lagi Covid-Covid Maren Kebanyakan orang Meninggal Karena apa sih Sebetulnya Meninggalnya Bukan karena Gimana Gimana Sebab itu Penyakit Tirus Kebanyakan Itu Karena Sakitnya Kesepian Ditinggal Di satu ruangan Sendirian Kalau istilahnya Orang Sunda Itu Cilang-cilang Kalau istilah orang Dayak Cilang-cilang Itu Ke sana Gak ada orang Ke sini Gak ada orang Ke depan Gak ada orang Gak ada orang Sendirian Di rumah sakit Mana enak Di rumah Sendirian Gak senang Apalagi Di rumah Sakit Terus Gak boleh Kan Warganya Membesuk Gak boleh Truk Tuzernya Juga Kadang-kadang Aja Datengnya Sepian Lama-lama Dia Iblis Memasukkan Di otaknya Lu kena Covid Mati Lu Sebentar Lagi Mati Lu Sebentar Lagi Kalau kena Covid Pasti Mati Sesek Napas Begitu Pikirannya Sesek Napas Sesek Napas Jadi Gitu Sebetulnya Kan Kalau Dari Tuhan Bunyinya Ayo Ayo Dilawan 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 Tapi Dari Iblis Mati Lu Mati Lu Penang Covid Mati Mati Beneran Kalau lagi sakit Parah Gak ada harapan Sembuh Langsung Iblis Bilang Tuh Kamu Percuma Jadi orang Kristen Katanya Yesusnya Menyembuhkan Ternyata Kamu gak Sembuh Sembuh Sakit Kan Jangan Jangan Percaya Sama Yesus Itu loh Para Iblis Kayak Gitu Kalau kita Misalnya Bisnisnya Lagi Surut Lagi Bangkut Misalnya Kayak kemarin Banyak yang PHK Di PHK Maka Maka Iblis Jateng Lagi Tuh Pekerjaan Kamu Habiskan Lihat Kamu Katanya Anak Tuhan Anak Raja Mana Bisa Kamu Kayak gitu Kere Kamu Sekarang Makan Kamu Maka Ketakutan Timbul Dalam Hati Orang Orang Yang Bihaka Orang Orang Yang Bisnisnya Sedang Surut Waktu Anak Anak Bermasalah Waktu Itu Seperti Itu Kita Langsung Otaknya Iblis Yang Ngomong Oh Anak Kamu Nanti Masa Depannya Narkoba Jadi Orang Gak Bener Berandalan Terus Takutan Aduh Anak Saya Nanti Jadi Apa Anak Saya Bagaimana Nanti Kalau Kamu Sudah Punya Anak Seperti Itu Sudah 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 Mulai Anak Bagaimana Nanti Anak Kecil Bapak Ibunya Sudah Siap Nanti Masa Depannya Bagaimana Waktu Kita Ditinggal Orang Yang Dikasihi Misalnya Pacar Meninggal Suami Istri Meninggal Putus Asa Saya Lihat Orang Di Solo Ditinggal Meninggal Sama Istrinya Si Bapak Ini Pengen Masuk Kuburan Pengen Ikut Sama Istrinya Tapi Tiga Bulan Lagi Sudah Nika Lagi Sama Orang Lain Kadang Kadang Bagaimana Iblis Juga Bikin Orang Putus Asa Masa Orang Hidup Mau Masuk Ke Kuburan Emang Hindu Ikut Mati Sama Orang Yang Dikasihi Segala Ketakutan Menimpa Kara-gara Iblis Memberi Panah Panah Api Panah Panah Api Jangan Jangan Bisa Pakai Mulut Orang Lain Ngata-ngatain kita Wah itu Tanya Salon Pendeta Eh ternyata Itu Anaknya Liatin Bajunya Baju Kuna Misalnya Liat Mukanya Jelek Peginya Tos Misalnya Gak Pantes Kita Kalau Di depan Membar Dinilai Sama Jemaat Kalau Depan Membar Yang Bener Pakai Baju Jangan Pakai Baju Kepedekan Nanti Kalau Angkat Tangan Perutnya Kelihatan Nah Jemaat Langsung Ngomong Itu apa Itu Perutnya Kelihatan Misalnya Kita Diomongin Terus Soalnya Kita Artis Kita Di depan Soalnya Kita Melayani Apa Itu Puji-pujian Bajunya Enggak Bener Gitu Ya Selananya Terlalu Ketat Diomongin Terus Dasinya Miring Rambutnya Acak-atakan Dan seterusnya Banyak Terus Kita Sakit Hati Kalau Kita Diomongin Orang Gak Sakit Hati Itu Namanya Kita Tolak Dengan Perisai Iman Tapi Kalau Orang Ngatain Kita Sakit Hati Berarti Panah Si Ibis Nancep Nanti Kan Maksudnya Tadi Misalnya Ibis Ngomongin Kamu Tidak Disayang Tuhan Langsung Kita Iya Sayang Tuhan Saya Bakal Mati Itu Namanya Panah Ibis Nancep Perisainya Nge Nge Soalnya Perisai Kebenaran Firman Tuhan Harusnya Kalau Iblis Ngasip Panah Api Kita Tolak Dengan Firman Tuhan Makanya Bacalah Firman Tuhan Dengan Baik Baca Alkitab Rajin Itu Untuk Menolak Panah Iblis Kalau Kita Mau Bertahan Kita Harus Banyak Baca Firman Tuhan Kita Selain Bertahan Kita Juga Tunduk Sama Tuhan Kalau Kita Tunduk Sama Allah Sama Tuhan Kita Bisa Melawan Ibis Kita Enggak Cuman Bertahan Harusnya Kita Melawan Si Ibis Tapi Paling Gak Perisai Ini Memang Gunanya Untuk Bertahannya Dari Serangan Ibis Kalau Kita Tunduk Kepada Tuhan Kita Bisa Lebih Lagi Bertahan Dan Kita Bisa Melawan Ibis Kata Yaakobus 4 Ayah 7 Karena Itu Tunduk Lagi Terbirit Birit Nah Saya yang nambahin Terbirit Birit Gitu Kalau Kita Tunduk Sama Tuhan Terus Kita Melawan Ibis Tari Terbirit Birit Kalau Kita Enggak Tunduk Sama Tuhan Boro Iblis Ngari Terbirit Birit Jangan Jangan Kita Yang Terbirit Birit Dikejar Sama Ibis Gitu Ya Makanya Bacaan Kita Penting Apa Enggak Penting Penting Kalau Penting Sudah pada Baca Belum Sudah pada Tamat Coba Lihat Yang sudah Tamat Baca Alkitab Angkat Tangannya Baru Sekali Bu Yang tamat Baru Sekali Juga Lumayan Dua Yang lain Belum Tamat Ayo Ditamatkan Ditamatkan Baca Alkitab Itu Sangat Berguna Buat Kita Memberkati Kita Air Kehidupan Kita Makanan Lohan Kita Bisa Melah Iblis Dan seterusnya Luar biasa Ayo Semangat Jadi Roma 10 17 Mengatakan Apa Kamu Udah Hafal Belum Roma 10 17 Apa Udah Hafal Belum Belum Aduh Harus Roma Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Iman Itu Timbul Dari Firman Tuhan Jadi Gimana Kalau Kita Tidak Mau Membaca Kitab Tidak Mau Mendengarkan Firman Tuhan Bagaimana Kita Bisa Beriman Sama Dia Repot Jadi Semakin Sering Kita Mendengarkan Firman Tuhan Semakin Bertumbuh Kita Semakin Kita Mempunyai Keuatan Untuk Melawan Tipu Daya Ibris Dan Dakwaan Kalau Ibris Itu Rajin Mendakwa Kita Di hadapan Tuhan Dia Bilangin Tuh Tuhan Dianton Tuhan Kemarin Kayak Gini Kayak Gini Tuh Tuhan Dia Ngadu Terus Mendakwa Terus Kamu Jangan Pikir Gak 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 Tuhan Pasti Lihat Tapi Selain Tuhan Ada Iblis Yang Suka Lihat Nah Repot Kan Dia Lihat Walaupun Iblis Gak Tau Seperti Tuhan Tuhan Tau Iblis Punya Anak Boa Banyak Antek Antek Yang Banyak Dia Lihat Anak Boanya Lapor Ke Tuanya Pak Si Anu Lagi Kayak Gini Ayo Kita Lapor Lapor Tuhan Tuh Anak Sekolah Alkitab BSOM Kalon Penginjil Lihat Kayak Gitu Coba Bayangin Nah Waktu Yesus Dicobai Yesus Melawannya Pake Apa Dicobai Oleh Iblis Yang Di Padanggurun Pake Firman Pake Firman Itu Pake Firman Kan Gak Usah Berantem Kan Pake Firman Ya Iblisnya Ngacir Nggak Ngacir Ngacir Sudah Tiga Kali Cukup Walaupun Iblis Juga Pake Apa Menyerang Itus Pake Apa Iblisnya Firman Juga Tuh Ngerin Baik Iblis Menyerang Pake Firman Juga Tuhan Yesus Melawannya Pake Firman Iblis Hanya Memakai Firman Untuk Ayat-ayat Tertentu Yang Menguntungan Dia Kalau Yesus Tau Firman Semuanya Jadi Dia Bisa Balas Pake Firman Kamu Nanti Kalau Diganggu Iblis Bisa Nggak Balas Pake Firman Atau Berantem Fisik Ya Kalah Orang Diaroh Iya Kan Bisa Masuk Lagi Jelas Ke Badan Ketubuh Ke Jiwa Ngerusak Nggak Mungkin Kan Mau Ngawan Iblis Pake Atas Pisau Nggak Bisa Misalnya Apa Pake Salib Kalau Di Salib Salib Yang Gede Gitu Mana Takut Iblis Potongan Kayu Salib Dia Takut Yisus Kalau Salib Potongan Kayu Takut Kalau Salib Yang Gede Supaya Kalau Datang Ketempat Angker Iblis Nggak Ngerang Kata Siapa Air Repot Coba Yang Lawannya Pake Firman Itu Kudunya Makanya Kita Harus Setia Baca Iman Kita Setia Pake Perisai Iman Seumur Hidup Supaya Kita Nggak Terkena Panah Dari Iblis Kita Harus Menggunakannya Dimana Saja Dan Mau Tidur Juga Dipake Kadang Kadang Dalam Mimpi Iblis Juga Menyerang Pake Mimpi Buruk Segala Macem Ada Orang Yang Tidur Tiba Tiba Bangun Kayak Gitu Kalau Orang Jawa Ngomongnya Girap Girapan Nah Itu Biasanya Mimpi Buruk Dibanggu Sama Setan Jadi Gimana Kita Pergunakan Prisa Itu Harus Dalam Semua Keadaan Dalam Setiap Waktu Kapan Saja Dimana Saja Nah Itu Perisa Imannya Supaya Kita Nggak Sakit Hati Segala Macam Kalau Semua Omongan Orang Atau Tanah Ibis Itu Nyampe Ke Hati Kita Sakit Hati Kita Takut Kita Marah Kita Apa Terbukalah Pintu Untuk Membuat Ibis Masuk Kedalam Jiwa Kita Merusak Jiwa Kita Dan Seterusnya Sayang Bangun Sekarang Ketopong Keselamatan Mudah-mudahan Sudah Ketopong Keselamatan Kita Lihat Ketopong Keselamatan Ketopong Untuk Melindungi Bagian Kepala Ketopong Kayak Gitu Yang Bolong Cuma Matanya Sama Bagian Hidum Buat Napas Saya Nggak Kebayang Ngap Nggak Napas Susah Pake Helm Aduh Susah Napas Apalagi Yang Model Kayak Gini Tapi Prajur Terumah Ini Perlu Pake Kayak Gini Supaya Kalau Kepalanya Kena Pedang Nggak Pecah Gitu Kita Disuruh Naik Motor Disuruh Pake Helm Biar Apa Supaya Apa Biar Jatuh Nggak Kebentur Bu Nah Itu Makanya Kalau Pake Helm Harusnya Bener Walaupun Saya Ngomong Gini Saya Juga Sering Pake Helm Nggak Bener Harusnya Kan Dikali Disini Supaya Kalau Jatuh Jadi Nggak Kebentur Saya Pernah Jatuh Sama Lindangan Di Tanggung Pantau Mungkin Ada Yang Sudah Pernah Dengar Tahun Berapa 2002 Dulu Itu Helm Nggak Dari Bandung Saya Mau Balik Di Tanggung Pantau Itu kan Jalannya Kelak-kelak Naik Turun Begitu Ya Turun Belok Naik Terus Turun Lagi Disitu Ada Lobang Lobang Galianya Itu Galianya Ini PU Mau Buat Dibenerin Otak Tapi Dalam 30 cm Ada Langsung Motornya Kesitu Jatuh Lakan Nggak Blok Nah Karena Helmnya Helm Apa itu Helm Begitu Mental Helmnya Saya Nih Sobek Kepalanya Sampai sekarang Masih ada Kitaknya Disini Nggak ada Rambutnya Berdara Darah 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 Nah Linda Nggak berdara Kepalanya Tapi Amnesia Itu Gara-gara Tidak Pakai Helm Dengan Benar Terus Saya Bersyukur Sekali Tuhan Menyediakan Ada beberapa pengendara motor Niat kami ini Cewek-cewek jatuh Di tengah jalan Mereka turun Bantuin kami Pinggirin Terus Mau kemana Bu Saya bilang Saya mau ke Hargulis Jadi mau ke Subang Yaudah Ayo Aku antarin Ayo Kami mau pergi Ke Pemanukan Jadi bisa lewat Di Subang Nanti dari Subang Baru Dapat pertolongan Yang lain Jadi Motor Mereka boncengan Saya kan boncengan Dengan nida juga Jadi motor yang Motor saya Dikendarai oleh Salah satu Mereka itu Cowok itu Sampai ke Subang Sampai di Subang Masih berdarah-darah Niat Gimana nih Kok masakit Saya bilang Jangan-jangan Nanti saya ke Anak buah saya aja Di Hargulis Berdarah begitu ya Lidah berdarahnya Di tangan sini Sama kaki-kaki Terus dia amnesia Terus Saya bilang Lidah itu Pelong-pelong Mukanya Bingung dia ya Nah terus Sudah gitu Saya bilang sama dia Lin Kamu bisa gak Nengendarai motor Karena saya Kalau nyetir motor Tangan saya Suka gak kuat ya Kalau saya pikir Kalau dia gak bisa Nanti saya Sebisa-bisanya lah Bisa saya mengendarai motor Sampai sekarang juga Tapi saya jangan Bojengin-bojengin gitu Biasanya sih Karena Ini Sini pergelangannya Yang kurang kuat Katalinda bisa Cuman saya gak tau arahnya Gak tau pulang Karena amnesia Dia gak inget apa-apa Sama saya juga gak kenal Mukanya tuh curiga loh Sama saya Dia ngeliatin saya Kamu siapa katanya Saya ini Barangan sama dia Kamu siapa katanya Ya kamu kan tinggal Di rumah saya Saya bilang Ayo Kamu Nyetir bisa gak Ayo kita pulang ke Hargulis Hargulis itu mana Kata dia Yaudah nanti Saya kasih tau Balok-baloknya Padahal dia orang Hargulis asli Nah kami pulang Dari Subang itu Kira-kira 30 km lagi Sampai ke Hargulis Terus saya Mampir ke mantri Saya ya Anak bos Saya bilang Tolongnya dijahitin Aduh dokter Gimana dokter Kamu di dokter Nah tolonglah Dijahit Terus diobatin kaki Sama tangannya Linda Linda mukanya Serem Dia curiga sama semua orang Karena dia gak Kenal satu pun Amnesia namanya juga Lupa Lupa Dia tiga hari Amnesia dan nyaris mati Sudah keluar rohnya Saya udah pernah Sita Nah kenapa Karena gak pake helm Bener Sejak saat itu Kami kalau pergi-pergi Naik motor Emang hobi naik motor Ke Bandung Ke Bandung Itu enak Naik motor Sebenernya Karena Sering macet Kalau naik motor Mobil dibalap Semua Lebih cepat Kami pake helm Yang bener-bener SRI Yang betul Supaya kepalanya Gak bocor Kalau jatuh Kalau jatuh Mungkin-mungkin Saya cuma Motor Rodanya dua Kalau mobil Masih mending Rodanya empat Oke Jadi sekarang Kita ngomong Ketopongnya tadi Jadi untuk Melindungi kepala Nah kepala Kenapa sih Dilindungi Karena disitu Ada namanya Otak Nah otak itu Mengatur Seluruh tubuh Kalau otaknya Geger Geger otak Selek Orangnya bisa Rada-rada gila Karena otaknya Salah Jadi benturan itu Bisa membuat Perusakan pada otak Nah di otak ini Ada area-area Area-area Ada Ada nomor Ada nomor 44 Ada nomor 30 Nomor Ada nomor Dinomerin sama Ini sih Sama Para ahli ya Kalau kamu Buka otak Ya gak ada Nomornya disitu Tapi dinomerin Sama Para Salon dokter Para ahli ya Dokter-dokter Supaya Salon dokter itu Bisa belajar Oh kalau Kalau jatuhnya Di sebelah sini Itu area Broka Namanya Misalnya 44 Berarti Ada kerusakan Orang itu Gak bisa ngomong Misalnya Nah Benturan pada kepala Selain begitu Juga bisa Membuat Kematian Atau Epilepsi 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 Bila orangnya Masih hidup Epilepsi itu Kenapa Karena waktu Benturan Di otaknya Ada darah Banyak Terus Kalau sembuh itu Dia ngumpul Kayak kita Misalnya di tangan Sembuh Benjut Misalnya Biru Sama-sama kan Birunya hilang Memudar Memudar Nah disini Juga memudar Tapi mudarnya Itu gak pas Jadi masih ada Satu titik Yang Tersisa Nah kemudian Kamu harus tahu Di tubuh kita Ada aliran listrik Keren ya Tuhan Itu yang mencintakan kita Tubuh kok bisa ada Aliran listriknya Keren banget Kita Begitu Kita stres Aliran listriknya Itu meningkat Begitu Meningkat Langsung kena Ke sisa Yang tadi itu Ngetrum Ceritanya ya Kontak Langsung Apidasi orang Gitu ya Jadi otak Ini memang bahaya Kalau gak didimungi Makanya Unturan kepala Itu berbahaya Jadi harus Benar-benar Nah Orang prajurit Romawi Juga Itu Menudumi Kepalanya Otaknya Tapi secara rohani Yang dituduh Itu apa Pikiran Secara rohani Ya Pikiran Kita itu loh Ditudumi Dengan ketopong Keselamatan Artinya apa Iblis itu Seringkali Mengganggu Pikiran kita Medan peperangan Kita sebetulnya Dipikiran Iblis itu Ganggu Terus Dipikiran kita Dengan segala Sesuatu Supaya kita Tidak fokus Fokus ke firman Tuhan Kita gak Fokus ke Tuhan Tapi fokus ke yang lain Supaya kita Gak selamat Tuh Nah kepinginnya Tuhan Kita memakai Ketopong Samatan Dipakai Dia itu Iblis itu Licik Ya kayak Penjual motor Penjual motor Jelek Naku Ini moternya bagus dong Kamu gak coba dulu Atau Kayak Karya Toko roti Pelayan Pelayan roti Itu Ini rotinya Ini manis Padahal Misalnya Ada Penyakit diabetes Enak Coba aja Gratis dulu Coba Gak bikin gemuk Tuh Atau Seperti Pejual Buku porno Bisa juga Aku tahu Kamu orang Tapi Gak apa Buku porno Sekali Boleh Kamu kan Masih muda Masa gak Lihat Gimana Caranya Orang Bikin Anak Itu Gak porno Kok Cuman pengen Tahu aja Bikin anak Caranya Gimana Ayo Nonton Senang-senang Sekali-kali Kok Itu Iblis Disini Medan Berperangan Saya bertemu Dengan seorang Yang masa Mudanya Itu Hampir Tiap malam Nonton Video porno Dan Itu Membuat Masa Tuh Dia Umurnya Sekarang Lebih Tua Dari Saya Tiga Tahun Dia Sekarang Kena Parkinton Dan Dia Demensia Dan Dia Gak Bisa Apa-apa Dan Dia Porno Porno Aja Kayak Gitu Serem Sampai Pusing Karena Dia Hobinya Seperti Itu Ibis Bisa Bisa Lagi Di Perbaikin Karena Udah Nggak Ingat Udah Parkinson Udah Apa Jiwanya Terganggu Wah Itu Gimana Benerinya Saya Coba Nggak Tau Sayang Sekali Nah Kita Harus Tahu Begini Kalau Kita Lagi Mikir Sesuatu Kita Tidak Mungkin Mikir Yang Lain Misalnya Kalau Kita Lagi Mikirin Pacar Kita Nggak Mungkin Mikirin Orang Tua Kalau Kita Lagi Pikir Baca Alkitab Sekarang Lagi Kamu Sebetulnya Pikiran Kamu Sekarang Saya Nggak Tahu Pikirannya Lagi Jalan 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 Nggak Kalau Kamu Sekarang Pikirannya Lagi Jalan Jalan Nggak Mungkin Kamu Dengar Omongan Saya Karena Pikiran Kamu Lagi Jalan Jalan Pikiran Itu Hanya Bisa Fokus Kesatu Pikiran Jadi Seperti Itu Sekarang Iblis Kalau Kita Fokus Mendengarkan Suara Iblis Saat Ini Juga Bisa Misalnya Saya Ngomong Kamu Fokus Pikirannya Melayang Maka Kamu Akan Melihat Hasilnya Bahwa Kamu Nggak Dengar Apa Yang Saya Ngomong Dan Iblis Itu Licik Banget Dia Pengen Supaya Kamu Tidak Mendengar Pelajaran Supaya Kamu Semua Pada Kalah Nah Jadi Gimana Ayo Jaga Pikiran Kita Dengan Apa Lagi Dengan Kebenaran Firman Tuhan Ya Kata Tuhan Di Ephesus Namanya 17 Terimalah Keselamatan Yang dari Allah Sebagai Ketopong Terimalah Keselamatan Yang dari Allah Sebagai Ketopong Kenapa Kita Harus Menerima Yang lain Disuruh Makai Tapi Ini Sun Terima Karena Iblis Selalu Membuat Kita Ragu Akan Keselamatan Kita Harus Kamu Ditanya Kamu Nanti Mati Masuk Surga Atau Yakin Atau Nggak Yakin Masuk Surga Ragu Ragu Bener Yakin Apa Ragu Ragu Kalau Lagi Ada Dosa Saya Masuk Surga Aduh Saya Gimana Nanti Saya Rapture Ikutan Aduh Jangan Saya Nggak Selamat Iblis Medan Peperangan Kita Dipacak Kacak Sama Dia Jadi Kita Harus Kalahkan Iblis Dengan Selalu Memikirkan Apa Kata Filipi 4 Ayat 8 Sayang Baca Biar Cepat Nanti Kalian Nanti Kalau saya Sampai Ke sana Kalau ada Yang Kurang Jelas Kalian Bisa Tanya Hari Ini Dikebut Dulu Filipi 4 Ayat 8 Kita Kalahkan Iblis Dengan Selalu Memikirkan Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Itu Yang Harusnya Kita Pikirkan Jangan Mikirkan Yang Enggak Jangan Memikirkan Hal Yang Kotor Sayang Otak Kita Sayang Sekarang Kita Lihat Berikutnya Yaitu Pedang Roh Nah Pedang Roh itu Firman Tuhan Kita tahu Kalau kita Baca Di Pasal 1 Kita Lihat Di sana Ada Tuhan Yesus Keluar Pedang Dari Mulutnya Waktu Yohanes Melihat Penampilan Tuhan Yesus Ada Pedang Keluar Dari Mulutnya Itu Yesus Digambarkan Dari Mulutnya Keluar Sembilan Pedang Tajam Memata Dia Dengan Pedang Itu Dia Memukul Segala Bangsa Jadi Mukulnya Pakai Firman Tuhan Firman Nah Ini dari Tadi Kita bicara Soal Perlengkapan Senjata Itu Dari Yang tadi Namanya Ikat pinggang Kebenaran Baju Syirah Keadilan Kasut Perisai Ketopong Itu adalah Senjata Pertahanan Tetapi Pedang Roh Adalah Senjata Untuk Menyerang Nyerin Ya Kalau Tadi Hanya Bertahan Sekarang Untuk Menyerang Keren Jadi Pedang Ini Merupakan Bagian Dari Senjata Rohan Yang Harus Dikenakan Ada Prajurit Menuju Badan Perang Tidak Pakai Pedang Gimana Soalnya Perisai Aja Perlengkap Kan Semuanya Lengkap Pakai Ketopong Segala Tapi Gak Bawa Pedang Gimana Kalah Saya Paling Kalau Kalah Karena Dia Gak Bawa Pedang Terus Saya Tanya Supaya Bisa Dipakai Untuk Menyerang Musuh Perlu Gak Latihan Pedang Menggunakan Pedang Perlu Gak Latihan Perlu Kamu yang Bilang Perlu Perlu Latihan Untuk Memainkan Pedang Ini Supaya Bisa Mengalahkan Musuh Semakin Tanggih Dia Memakai Pedang Semakin Bisa Dia Memperoleh Manfaat Yang Maksimal Saya Suka Nonton Bukan Suka Saya Nonton Film Samurai Saya Senang Lihat Pedangnya Panjang Panjang Kebisaan Itu Belajarnya Gimana Supaya Gak Kena Kaki Sendiri Misalnya Orang Pedangnya Panjang Gimana Caranya Supaya Gak Melukai Diri Sampai Keren Banget Kalau Zaman Sekarang Tentara Gak Tahu Apa Dikasih Ilmu Pedang Mungkin Dikasih Juga Ilmu Belatih Kalau Misalnya Tembakannya Atau Pistolnya Yang Lupa Bawa Gimana Coba Kan Harus Ada Bela Dirinya Kalau Dia Bawa Pisau Saya Yakin Ada Soalnya Pelajuri Sekarang Biasanya Di Sepatunya Ada Selipannya Disitu Diselipkan Pisau Kalau Pisau Kecil Kalau Pedang Ini Besar Pedang Kayak Gini Jadi Pedang Roh itu Adalah Firman Tuhan Jadi Efektif Untuk Menyerang Iblis Tata Ibrani 4 Ayat 12 Firman Anak Itu Lebih Kuat Hidup Kuat Dan Lebih Tajam Dari Pedang Manapun Ya Firman Tuhan Pedang Firman Tuhan Itu Adalah Hidup Kuat Dan Lebih Tajam Dari Pedang Bermata Dua Manapun Bermata Dua Itu Kayak Gini Kanan Kiri Ini Ada Sisi Untuk Bisa Memotong Kalau Pisar Dapur Mata Satu Kamu Jangan Bayangin Pedang Bermata Dua Ada Matanya Maksudnya Sisinya Dua Gini Kalau Bisa Dapur Sisinya Cuma Satu Maksudnya Bermata Satu Tajamnya Cuma Satu Kalau Ini Tajamnya Dua Dua Makanya Pedang Begitu Manusur Sangat Dalam Biasanya Tembus Jadi Menembus Sampai Kalau Sarar Menembus Sampai Kepusat Hati Pusat Dari Segala Tindakan Nah Begitu Nah Jadi Saya Mau cerita Sedikit Jadi Satu Ketika Ada Seorang Penginjil Yang Melihati Satu Wilayah Yang Penduduknya Tidak Boleh Baca Alkitab Ada Ada Di Dunia Ini Mas Tapi Dia Berjumpa Dengan Seorang Tukang Kunci Yang Mengenal Kiman Tuhan Dengan Baik Kok Bisa Dia Ngomong Jawabnya Ayat Kiman Tuhan Dia Tanya Jadi Tukang Kunci Itu Cerita Bahwa 17 Tahun Sebelumnya Ada Semua Alkitab Yang Disitu Bakar Kemudian Salah Satu Lembaran Yang Belum Terbakar Ada Tulisannya Terbang Ke arah Dia Tulisannya Langit Dan Bumi Akan Berlalu Tetapi Perkatanku Tidak Akan Berlalu Dia Terkejut Baca Langit Dan Bumi Akan Berlalu Tapi Perkatanku Tidak Akan Berlalu Jadi Dia Berpikir Saya Harus Menyelamatkan Saya Pengen Baca Yang Lain Ada Tulisan Kayak Gini Hebong Sekali Langit Dan Bumi Akan Berlalu Kapan Berlunya Tapi Perkatanku Tidak Berlalu Makan Dia Mengambil Satu Buku Yang Nyaris Terbakar Tapi Masih Bisa Diselamatkan Dan Dia Membaca Alkitab Jadi Murid Kristus Itu Namanya Pedang Tajam Bermata Dua Yang Keluar Dari Murid Kristus Perkatanku Cuma Satu Langit Dan Bumi Akan Berlalu Tetapi Perkatanku Tidak Akan Pernah Berlalu Wah Mancep Menusuk Amad Dalam Ke Hati Isi Tukang Tukang Kunci Itu Membuat Dia Dan Keluarganya Selamat Keren Jadi Latihan Makanya Baca Firmat Tuhan Yang Bener Latihan Menggunakan Firmat Tuhan Misalnya Kita Lagi Sedih Kita Lagi Takut Kita Ingat Firmat Tuhan Disebutkan Jangan Takut Berkali Kata Yang Udah Ngitung Katanya 365 Buah Perkataan Jangan Takut Berarti Setiap Hari Tuhan Pesan Sama Kita Jangan Takut Jangan Trauma Jangan Sampai Nanti Saya Ketemu Kalian Ada Yang Ngomong Trauma Bu Trauma Itu Dari Setan Ingat Ya Di Api Kalau Ngomong Trauma Trauma Saya Fobia Bu Fobia Apa Lagi Itu Dari Setan Juga Dikalahkan Bacalah Firman Tuhan Supaya Kita Bisa Menyerang Dia Dengan Firman Kita Lihat Apalagi Selain Itu Kita Harus Berdoa Dalam Roh Kita Harus Berdoa Kita Perlu Doa Syafaat Kita Harus Puasa Juga Setiap Waktu Tidak Berputusan Namanya Tetaplah Berdoa Dulu Kita Sudah Bicara Soal Berdoa Panjang Lebar Saya Sudah Pernah Mengajarkan Doa Juga Mudah Mudah Masih Bisa Diputar Yang Dulu Itu Jadi Senantiasa Berada Di Kalian Jangan Bilang Berarti Terus Terusan Harus Nyepi Sama Tuhan Terus Sudah Saya Mau Kesitu Aja Seperti Itu Kita Melakukan Pekerjaan Kita Sehari Hari Tetapi Kita Selalu Ada Dalam Hati Ini Menyebut Dia Berdoa Berdoa Itu Bisa Sambil Juga Walaupun Berdoa Yang Bener Menutup Mata Menunggu Tuhan Tapi Waktu Kita Mengedih Tuhan Terima Kasih Itu Berdoa Tuhan Aku Sayang Engkau Itu Berdoa Karena Berdoa Adalah Bercakap-cakap Dengan Tuhan Bercakap-cakap Dengan Tuhan Kita Berdoa Luar Biasa Jadi Kita Kita Tahu Setiap Waktunya Seperti Yang saya Bilang Yang Khusus Sudah Pasti Setiap Pagi Atau Malam Kita Punya Waktu Khususus Untuk Berdoa Bercakap-cakap Secara Intim Kita Bertemu Dengan Dia Tetapi Waktu Kita Bekerja Sehari-hari Waktu Kita Belajar Kita Bisa Bilang Kita Sebut Tuhan Aku Sayang Terima kasih Tuhan Tuhan Aku Ingat Siapa Tuhan 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 Menggerakkan Kita Berdoa Atau Kita Pas Tidur Kita Pengen Berdoa Kita Mungkin Disuruh Tuhan Mendoakan Seorang Doakan Seperti Itu Jadi Kalau Kita Gagal Berdoa Dengan Rajin Berarti Kita Menyerah Sama Musuh Kalau Kita Gagal Berdoa Dengan Rajin Kalau Kita Tidak Tetap Berdoa Kita Menyerah Sama Musuh Dan Musuh Kita Namanya Ibis Saya Rasa Kayaknya Sampai Sini Karena Yang Seterusnya Nanti Kalau Tidak Diterangkan Dengan Betul Kurang Waktu Kita Bicara Soal Darah Yesus Dan Nama Yesus Nanti Di Waktu Yang Lain Mudah Mudahan Nanti Di Waktu Yang Lain Udah Pada Lulus Dua Masih Bisa Dengar Atau Nanti Dikas Dikas Dikin Aja Nanti Oke Gitu Erik Sampai Sini Dulu Silahkan Ada Yang Berdoa Silahkan Mari kita Bersatu Lom Doa Tuhan Terima kasih Buat Pelajaran Yang telah Disampaikan Oleh Hambamu Kepada Kami Tuhan Biarlah Setiap Pelajaran Hari Ini Yang telah Disampaikan Tidak Berlalu Begitu Saja Dari Setiap Pendengaran Kami Tapi Boleh Tidak